Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara memblokir panggilan telepon dan juga SMS dari nomor asing. Ya, untuk cara ini biasanya ada di pengaturan HP masing-masing ya, tetapi ada beberapa di antaranya yang tidak bisa bekerja. Nah, di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Aplikasi tersebut adalah True Color. Aplikasi ini udah nggak asing lagi ya, bisa kalian download secara langsung di Play Store. Begitu dibuka, langsung saja kita pilih mulai. Berikutnya, di sini kita harus menjadikan aplikasi True Color sebagai aplikasi default telepon di HP kita. Pilih jadikan default, lalu izinkan untuk semua perizinan yang diminta, yaitu mengakses kontak, panggilan telepon, dan juga SMS. Kemudian kita bisa menghubungkannya ke akun Google yang ada di HP ya, tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Berikutnya, aplikasi akan mengidentifikasi nomor telepon yang ada di HP kita. Bisa kita pilih langsung ataupun memasukkannya secara manual. Kita pilih saja langsung ya, karena udah terdeteksi. Kemudian pilih setuju dan lanjutkan. Kemudian nomor OTP-nya kita masukkan. Berhasil. Lalu kita masukkan untuk nama. Sudah saya buat, lalu pilih lanjutkan lagi. Pilih selanjutnya, selanjutnya lagi, selanjutnya. Kemudian untuk membelokir SMS dari nomor asing, kita juga harus menjadikan aplikasi True Color ini sebagai aplikasi SMS default. Pilih jadikan default. Kemudian OK. Kalau ada pencadangan seperti ini, kita pilih saja nanti ya. Oke, kemudian sekarang kita klik ikon titik 3 yang ada di atas. Kemudian pilih pengaturan. Kemudian pilih blokir. Nah sekarang kita scroll ke bawah, dan langsung saja kita blokir nomor yang tidak ada di kontak. Kemudian setelah itu blokir juga nomor tersembunyi seperti ini. Dan jika sudah, kemudian sekarang kita keluar. Nah sekarang untuk semua panggilan dari nomor asing atau nomor tidak dikenal, tidak akan bisa masuk. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan panggilan telepon ke nomor ini. Apakah bisa masuk? Dan ternyata tidak bergeming ya, tidak ada masuk sama sekali. Sekarang kita hapus untuk aplikasi True Colour-nya. Kita coba lagi melakukan panggilan telepon. Dan panggilan langsung masuk ya. Berarti untuk pemblokirannya 100% berhasil. Oke, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin sekian saja untuk video singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.